Halo semuanya, aku Tashi. Selamat datang di channel aku, Cooking with Tashi. Jadi buat kalian yang suka masak, mau belajar masak, atau yang suka ngat-makan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Hari ini kita akan bikin Mozzarella Corn Dog with Bone Cabe. Ini rasa ada bakal kayak gurih, ada manisnya, ada pedasnya juga, enak banget. Dan aku tuh udah cobain kayak beberapa resep, menurut aku ini resep yang paling enak. Jadi kalian make sure kalian coba dan gampang banget kok. Langsung kita lihat step by step-nya. Pertama-tama kita siapkan terigu 250 gram. Lalu berisi cukupnya garam, lada, dan 2 sendok teh baking powder. Kalau kalian suka oregano, kalian bisa tambahkan 1 sendok teh oregano. Aduk sampai rata. Lalu masukkan 1 butir telur ayam. Taruh di tengah-tengah terigunya. Aduk lagi, mulai adukan dari tengah adonan sampai luar. Siapkan susu 200 ml, masukkan sedikit demi sedikit. Jangan langsung dimasukkan semua ya, nanti adonannya jadi nggak halus. Nah, setelah adonan merata. Siapkan 1 buah gelas dan pindahkan adonan tadi ke dalam gelas. Simpan di dalam lemari es selama 10 menit. Saatnya menyiapkan mozzarella. Mozzarella kita potong sesuai dengan selera kalian aja. Aku potong secara memanjang dan juga kotak-kotak kecil. Kalau yang mau pakai sosis, bisa juga siapkan sosis. Kita potong berbentuk bulat sehingga mudah untuk kita tusuk di tusukan sate. Sekarang sate kita tusuk. Pelan-pelan ya, tusuknya biar nggak kena tangan kita. Kita bisa bikin berbagai macam variasi seperti yang aku tunjukin ke kalian. Untuk baluran digoreng, siapkan cheetos puff dan cheetos crunchy. Masukkan ke dalam zip lock dan hancurkan. Kalian bisa hancurkan pakai apa aja. Aku menggunakan roller. Sampai seperti itu. Lalu campurkan tepung roti dan 2 cheetos yang sudah kita hancurkan. Aku lebih suka dikasih sedikit garam. Biar rasanya lebih enak. Sekarang kita masukkan mozzarella ke dalam adonan tadi. Pastikan seluruh mozzarella tertutup adonan. Jadi ketika kita goreng, nggak ada mozzarella yang meleleh. Nah sekarang sate kita lumuri dengan tepung roti dan cheetos. Siapkan minyak goreng dengan api sedang. Gorengnya sampai warnanya kuning keemasan ya guys. Gampang banget kan? Udah jadi loh sebentar lagi. Sekarang untuk additional flavor, kalian bisa campurkan gula, cheetos puff, dan bon cabe. Aku suka banget pakai bon cabe karena simple dan pedas. Aku pakai bon cabenya banyak di sini karena aku suka banget pedas. Kalau kalian yang nggak suka pedas, jangan banyak-banyak bon cabenya ya. Terakhir, sekarang saatnya kita lumurkan mozzarella kondok yang sudah digoreng dengan taburan gula, bon cabe, dan cheetos. Ini akan membuat rasanya jauh lebih enak. Selesai deh. Tinggal kita hias dan saatnya makan. Ya jadi kita udah selesai masaknya hari ini. Gampang banget kan? Dan ini rasanya beneran enak banget. Ini salah satu kayak the best mozzarella kondok resep karena aku udah mencoba berbagai macam resep dan yang ini yang paling endok. Rasanya tuh kayak jadi pedas. Karena kan tadi kita pakai kayak abun cabai gitu. Terus jadi ada asinnya, ada manisnya. Pokoknya enak banget kalian harus coba di rumah. Sekarang mari kita makan bersama-sama. Ini aku mau cobain yang isinya full mozzarella karena tadi kita bikin tiga macam. Ini enak banget 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 dengan kalian mau pincisnya. Jangan ngiler ya. Ini rasa kayak ada asin-asin di sini. Yap, sudah selesai video kali ini. Make sure kalau kalian udah masak dan coba resep dari aku. Kalian tag dan mention aku di social media kawan aku yang lain. Ada Instagram aku. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Dan klik notification bell karena aku akan rajin upload satu minggu dua kali. Yaitu Rabu dan Minggu. Make sure kalian nonton terus videonya. Thanks for watching. I'll see you on my next one. Bye-bye. Hey, jangan kemana-mana. Aku sekarang mau ngomongin kalau di setiap video yang aku upload akan ada giveaway untuk semua subscriber aku. Jadi setiap hari Rabu dan hari Minggu akan ada satu orang pemenang di setiap videonya. Mendapatkan apa? Taraaa! Yang itu adalah official merchandise dari Cooking with Tashi. Itu celmek super lucunya ada logo Cooking with Tashi-nya. Jadi buat kalian yang mau dapetin merchandise-nya, kalian tinggal komen di bawah. Kenapa kalian mau dapetin merchandise itu, subscribe to this channel dan follow Instagram aku. Gampang banget kan? Nanti aku akan pilih pemenang akan diumumkan setiap uploadan video berikutnya. Jadi kalau kalian ikutan giveaway hari ini, akan diumumin di video aku yang berikutnya. Gampang banget kan? Jangan lupa untuk ikutan. Thanks for watching.